Yaudah, kalau begitu buat apa? Nggak ada guna lagi hidup. Nyawa ini satu-satunya hanya bisa kita persembahkan untuk Tuhan saja. Dan Tuhan yang dianggap menghargai perjuangan. Apakah ke depannya akan bertambah lagi 10% lebih, Pak? Ya, ini 10% ini akan bertambah terus. Kalau situasinya bahwa ternyata daripada rakyat itu berada dalam situasi di mana mereka menganggur, tidak ada proyek, tidak ada program yang jelas, tidak ada biaya siswa, tidak ada jaminan kesehatan. JKA pun sudah dihapus. Kemudian apa-apa, nggak ada lagi lah buat Aceh itu. Yaudah, kalau begitu buat apa? Nggak ada guna lagi hidup. Nyawa ini satu-satunya hanya bisa kita persembahkan untuk Tuhan saja. Dan Tuhan yang dianggap menghargai perjuangan. Apakah terjadinya misalnya 10% ini berkat atau sumbang sih pergerakan-pergerakan yang masif sekarang, Pak? Misalnya ada beberapa organisasi di luar negeri yang menyuarakan kemerdekaan, Masih? Ya, organisasi di luar negeri yang menyuarakan kemerdekaan, mereka jauh lebih open-minded, lebih inklusif, lebih internasional. Dalam pengertian, mereka tidak mau dan selalu menghindar untuk terlibat dalam tindakan-tindakan yang berbau teror. Jadi, mereka tidak mau organisasi mereka kemudian disebut sebagai organisasi teroris. Bahkan mereka bekerja sama dengan OPM, bekerja sama dengan RMS. Beberapa kali saya lihat dan saya juga ikut demo-demo di Belanda. Waktu itu saya ada di Belanda. Ini juga mau balik lagi ke Belanda, mau menunggu juga, ini mau ikut juga lagi kalau ada demo lagi. Karena menarik, banyak aspirasi yang disebarakan di dalam demo itu tentang kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh para militer maupun sipil dulu di Aceh. Dan mereka menuntut keadilan dan bagaimana instrumen pengadilan internasional itu bisa mengakomodasikan hal itu. Jadi, mereka bekerja sama dengan OPM. OPM itu kan non-muslim. RMS juga non-muslim. Tapi sering sekali RMS tidak datang ikut serta di dalam demo-demo dengan mereka. Mungkin RMS merasa bahwa RMS itu Republik Maluku Selatan. Mereka sudah jadi negara, sudah jadi republik. Bagian daripada RIS, Republik Indonesia Serikat. Tapi, sementara Aceh, organisasi Aceh, OPM, organisasi Papua Merdeka, dan sebagainya itu masih organisasi, masih front. Kalau masih front, sama seperti FPI, front juga. Jadi, statusnya tidak lebih daripada FPI. Jadi, kalau sesama front, ya bergabung aja lah kalian sesama front. Tapi kalau RMS itu kan Republik, sudah negara. Jadi, mereka tidak mau hadir bersama-sama kadang-kadang waktu demo itu. Jadi, kira-kira saya mendapatkan penjelasannya begitu. Kalau yang luar negeri ya. Nah, kalau yang dalam negeri ini, kadang-kadang tidak terhubung ke luar negeri. Kalaupun terhubung, mereka hanya saling tahu saja perkembangan, bagaimana perkembangan di lapangan. Tapi, kalau mereka sudah berbuat, nanti yang di lapangan, di dalam negeri ini, pasti mereka nanti akan terhubung ke luar negeri. Jadi, selama ini belum terhubung. Belum ada koneksinya. Karena ada perbedaan tingkat, tingkat pemahaman dan perbedaan kultur pergaulan dalam pengertian bahwa kalau yang di dalam negeri itu kan masih menganggap kekerasan itu adalah hal yang biasa. Kalau di luar negeri kan kekerasan itu adalah hal yang sensitif, yang harus dihindari. Jadi, kelompok-kelompok etnonasionalis yang ada di Aceh ini, itu masih menganggap bahwa satu-satunya cara untuk memerdekakan Aceh, membebaskan Aceh dari RI adalah dengan cara kekerasan, dengan cara perjuangan bersenjata. Jadi, mereka masih yakin bahwa perjuangan internasional itu belum perlu. Kalau Bapak melihat, apa sih yang bisa Bapak sarankan ke pemerintah sipil yang tadinya sangat tidak peduli, atau bisa kita bilang sangat tidak aware terhadap syuhada-syuhada, atau memang pejuangan-pejuangan dulu, Pak? Ya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah sipil Aceh sekarang. Saya malas menyebut nama mereka. Coba bayangkan, akademisi seperti saya saja malas menyebut nama mereka. Apalagi orang-orang yang 10% itu. Itu pasti mengharamkan menyebut nama mereka itu. Jadi, ada kekecewaan yang sangat mendalam terhadap pejabat-pejabat sipil yang ada di Aceh sekarang ini, yang seharusnya mereka itu jangan melakukan membuang limbah, memberaki kampung pande yang ada di Aceh. Harus hargailah peninggalan-peninggalan sejarah Aceh. Kemudian, mereka janganlah menghapus program rumah du'afal, janganlah mereka menghapus program-program yang berguna untuk rakyat. Karena sebagian besar mereka kan di sana. Kemudian, pertanian Aceh harusnya dimajukan. Kemudian, Aceh itu harus membuat sebuah program-program yang mercusuar dalam pengertian yang besar. Bila perlu, di seluruh Aceh itu seluruh pulau-pulau luar itu dibangun wind farm, wind turbine. Wind turbine dari simen ataupun dari luar negeri lah. Sehingga Aceh itu mandiri untuk listrik. Jangan sampai ada istilah terus-menerus itu pulau-pulau di Aceh itu yang indahnya melebihi Maldif, tapi karena fasilitas listriknya nggak ada, jadi wisitawan pun malas pergi ke situ. Jadi harus ada wind farm lah, dibangun wind turbine ya. Wind turbine yang banyak di seluruh pulau-pulau terluar. Bahkan sampai ke gunung-gunung itu tidak perlu dibangun wind turbine yang banyak untuk energi itu. Jadi jangan lagi membangun pembangun listrik tenaga minyak ataupun tenaga gas, karena itu akan habis suatu saat dan kita sudah menyaksikannya di Arun. Kemudian program yang kedua, yang paling penting itu di Belanda, saya bisa bantu ya. Teman saya juga, Dr. Adrian itu, itu bisa juga bantu di Belanda, di Amherst, di Breda. Itu ada 33 meriam lada secupa yang ingin ditawarkan oleh pemerintah Belanda supaya bisa, karena dulu dibawa kan, dicuri oleh pemerintah Belanda, dibawa ke sana. Padahal itu kan punya orang Aceh, lada secupa itu, penuh dengan ukiran-ukiran, gitu kan, dan sebagainya. Padahal itu adalah senjata berat yang sangat bagus ya, yang sangat bagus, yang sangat bernilai sejarah. Dan orang-orang Aceh sering menyebut tentang meriam lada secupa itu. Nah, pemerintah Aceh ini, jangan menyembunyikan meriam lada secupa ini. Kalau bisa membawa pulang lah, taruh di museum. Bila perlu bangun museum yang lebih besar lagi. Jadi, jangan hanya letaknya di Banda Aceh, bila perlu di Loks Mawai yang besar lah ya. Jadi, atau di Aceh Tengah itu perlu dibangun, museum yang besar. Museum itu kan historical memory device. Jadi, ini merupakan alat pengingat sejarah. Jangan nanti semua sejarah Aceh dihapus-hapus lagi. Kampung Pandi juga diberakin lagi sama pemda-pemda Dajjal ini. Ini kan harus di... Bahkan mereka menggunakan dana APBD lagi, APBN lagi. Untuk itu. Sementara dananya enggak turun lagi ke orang-orang Gu'afa. Nah, ini situasi yang demikian ini gimana orang enggak memberontak? Hanya orang abnormal saja yang bisa menerima situasi ini. Kalau orang normal itu, apalagi yang punya senjata. Oh, ya sudah lah. Tinggal angkar senjata lagi kan. Jadi, situasi yang seperti ini yang harus dipahami. Dan kelompok-kelompok indonesionalis yang menurut penelitian saya itu dulu ada 7 atau 9 lah. ada kelompok jihadis, kelompok ISIS Aceh ya. Tapi, kelompok ISIS Aceh tidak menggunakan cara-cara seperti ini untuk melakukan pindakan mereka. Karena mereka tidak punya kedekatan dengan aparat militer ya. Nah, kalau yang etnonasionalis ini punya kedekatan, nah, 7 kelompok ini, bisa saja 7 kelompok ini nanti berkembang lagi. Dan cara mereka bermain itu sangat di luar logika. Bayangkan, kelompok dinminimi misalnya, atau dinprobot ya, dinminimi ini misalnya. Mereka sanggup tega itu menghabisi nyawa polisi, nyawa tentara, begitu. Tapi pada saat yang bersamaan, mereka berjabat tangan dan bermesraan dengan sutioso kepala intelijen bin. Nah, ini kan tidak dipahami ini. Bagaimana? Apakah negara membiayai dia? Apakah negara membiayai pembunuh untuk membunuh aparatnya sendiri atau bagaimana? Dan ini kan tidak dipahami dalam pengertian bahwa ada kerumitan-kerumitan yang tidak ini. Tapi yang terjadi adalah kerugian-kerugian negara terus-menerus. Nah, ini jangan sampai terulang-terulang lagi. Dan kalau situasinya sebenarnya pemerintahan sipil ini punya manajemen yang bagus lah ya. Ini kan kita tahu lah kemampuan mereka, kualitas mereka ya. Kita tahu ya. Karena orang-orang partai politik lah. Partai politik apalah itu ya. Paling kemampuan intelektualnya berapalah ya kan. Ijazahnya juga ijazah beli kan. Dan sebagainya. Ini kan kualitas mereka rendah sekali. Jadi, ya udah kualitasnya rendah, ya wajarlah. Kemudian kalau korupsi dan kemudian tidak bahkan menghapus program-program penting untuk perdamaian itu. Rumah du'afa dihapus. Winfarm dihapus. Untuk membawa pulang meriam lada si cupa juga programnya dihapus. Dan sebagainya. Yang ada boleh beli rumah dinas. Mobil dinas. Innova. Yang mereka tahu cuma Innova aja. Ya kan? Mereka nggak tahu merek lain. Nggak pernah mereka ke Belanda. Ada Tesla di sana. Tapi ya sudah lah. Apa boleh buat? Karena yang kita tahu para pejabat ini memang kualitas orang partai. Kualitas orang partai ya segitulah ya. Kita maklumi saja. Ya sudah lah. Kita tawakal saja lah. Oke. Terima kasih banyak Pak Al-Khaidar yang pagi kita. Semoga tercerahkan kepada penjabat-penjabat BAC. Semoga ada perubahan yang signifikan ke depannya. Terima kasih. Sehat untuk Wabilai Taufi Waidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.